Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian semua? Hah kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga terus bersuka cita di dalam Tuhan. Adik-adik kakak punya teman baru loh yang mau kakak perkenali buat kalian. Teman baru ini akan memberikan kuis atau pertanyaan buat kalian semua. Yang bisa jawab nanti tulis di kolom komentar Youtubenya ya. Nanti kakak mau lihat siapa yang sudah bisa jawab dengan bagus. Oke kita akan kenalan dengan teman baru kita dan sekalian kita akan jawab kuis bersama-sama. Oke adik-adik kita saksikan bersama-sama apa saja kuisnya dan siapakah teman baru kita? Halo teman-teman, nama aku adalah Boy. Hehehe, aku ini teman baru kalian loh. Hehehe, sekarang Boy mau kasih kamu pertanyaan ya. Tapi kamu harus jawab dengan benar. Nanti yang sudah bisa jawab, tulis di kolom komentar ya. Boy akan lihat siapa yang sudah jawab dengan benar. Hehehe, oke. Oke, tanpa basa-basi, Boy akan mulai memberikan pertanyaan. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Apa nama tempat ibadah orang Kristen? Ayo, apa namanya tempat ibadah orang Kristen? Ibadah kita? Apa? Sudah tahu jawabannya? Cepat tulis di kolom komentar. Ya, jawabannya adalah Gereja. Wah, kalian hebat-hebat juga ya. Bisa jawab. Sekarang pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan ini susah lah. Dengerin ya. Siapakah yang melayani atau berkotba di Gereja? Ayo, siapa yang biasanya kotba di Gereja? Huruf depannya P. Siapa? Udah bisa tulis di kolom komentar ya. Ayo cepat. Ketik, 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 ketik. Ya, sekarang Boy kasih jawabannya ya. Jawabannya adalah Bapak Bundenta. Udah pinter ya kalian semua jawab-jawabnya. Wah, sampai di sini dulu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita mau lanjutkan dengar cerita firman Tuhan-nya. Dadah teman-teman. Adik-adik, dari pertanyaan tadi kita tahu tempat ibadah kita di mana tadi? Ya, di Gereja. Nah, tapi pada zaman dulu tempat ibadah orang-orang percaya namanya adalah baik Allah. Apa namanya? Ya, baik Allah. Adik-adik, pada zaman dulu yang melayani di baik Allah itu adalah seorang imam. Siapa? Ya, imam. Kalau sekarang yang melayani itu adalah seorang pendeta. Tapi waktu dulu yang melayani adalah imam. Hari ini kita mau cerita tentang satu orang imam. Jadi dia mengalami satu kejadian yang luar biasa. Wah, kejadian seperti apakah itu dan siapakah dia? Nah, kita mau dengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Kita dengarkan sama-sama ya. Duduk yang bagus dan dengarkan ceritanya. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan satu orang imam. Imam ini bernama Jakaria. Siapa namanya? Ya, Jakaria. Imam Jakaria ini mempunyai istri namanya Elisabeth. Ya, Elisabeth. Bapak Jakaria dan Elisabeth selalu hidup taat kepada Tuhan. Mereka selalu membaca firman Tuhan. Tetapi mereka enggak punya anak. Mereka hanya tinggal berdua saja. Adik-adik, mereka sudah berusaha berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan berikan anak buat mereka. Tapi mereka tunggu lama-lama. Tapi mereka enggak dapat anak. Mereka tunggu lagi. Mereka berdoa lagi. Tidak punya anak sampai mereka tua. Sampai akhirnya mereka berpikir. Ah, sudah lah. Enggak usah punya anak lagi. Kita sudah tua. Enggak mungkin bisa punya anak lagi. Kakek nenek enggak bisa punya anak kan? Ya, enggak bisa. Kalau udah kakek sama nenek enggak bisa punya anak lagi. Makanya mereka akhirnya udah berpikir. Udah lah, enggak bisa punya anak lagi. Sudah tidak apa-apa. Adik-adik, Bapak Jakaria ini tadi kakak sudah sampaikan. Pekerjaannya itu adalah apa? Ya, dia adalah seorang imam. Imam itu adalah orang yang melayani di baik Allah. Kalau zaman sekarang itu seperti pendeta. Ya, pada suatu hari Bapak Jakaria mendapat tugas di baik Allah. Bapak Jakaria harus masuk ke dalam baik Allah yang paling dalam untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu, imam Jakaria masuk. Wah, dan tampaklah seorang malaikat datang bertemu dengan Bapak Jakaria. Nama malaikat ini adalah Gabriel. Melihat malaikat Gabriel ini, Bapak Jakaria menjadi sangat takut dan terkejut. Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohannes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka. Kemudian Bapak Jakaria menjawab, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Malaikat Gabriel berkata, Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah adik-adik karena Bapak Jakaria enggak percaya kalau dia akan punya anak lagi, akhirnya dia menjadi bisu. Bisu artinya tidak bisa bicara. Adik-adik, akhirnya Bapak Jakaria keluar dari baik Allah dan bertemu dengan banyak orang yang di luar sana. sewaktu keluar Bapak Jakaria tidak bisa bicara apapun. Dia tidak bisa bicara karena bisu. Akhirnya dia segera pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak bisa cerita apapun kepada istrinya Elizabeth karena dia bisu. Dan adik-adik, kamu tahu beberapa waktu kemudian, benar, Elizabeth hamil. Elizabeth akan punya anak. Walaupun dia sudah tua, dia sudah jadi nenek-nenek, rambutnya sudah putih. Tapi kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan yang memberi, pasti bisa terjadi. Makanya Elizabeth walaupun dia sudah tua, akhirnya dia tetap bisa punya anak. Dan anak itu dinamakan Yohanes. Adik-adik, dalam hati Bapak Jakaria percaya kalau semua ini bisa terjadi karena siapa? Ya, karena Tuhan yang sudah menolong. Sebenarnya enggak mungkin kan kakek nenek bisa punya anak. Tapi jika Tuhan yang berkehendak, jika Tuhan yang berkeinginan, maka tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saat itulah Bapak Jakaria benar-benar mau belajar percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Jakaria mau percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hebat. Adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita mau percaya kalau Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu baik dan Tuhan itu akan menolong kita dalam keadaan apapun. Adik-adik, kalian mungkin pernah merasa sakit kan? Siapa yang pernah sakit? Wah, semuanya pasti pernah sakit. Ketika kita sakit, kita bisa dapat percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan kita. Ya, kita memang pergi ke dokter. Kita memang minum obat. Tapi kita juga harus berdoa dan percaya kalau Tuhan akan menyembuhkan kita. Makanya buat kamu yang sakit, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Terus mungkin kalau misalnya ada di antara kamu yang lagi sedih, nangis, sedih hatinya. Adik-adik, percayalah kalau Tuhan akan menolong kamu. Apapun yang kamu sedihkan, kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu ketika kamu sedang sedih. percayalah kepada Tuhan. Nah, kamu juga mungkin ada waktunya merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ngerjain PR, tugas sekolahnya susah. Adik-adik, ingat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan akan menolong kita ketika kita mungkin merasa tidak bisa. Tidak bisa dengan tugas sekolah, tidak bisa dengan PR kita. Berdoa lah sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kepintaran dan kemampuan untuk mengerjakan PR kita dengan bagus. Nah, adik-adik, masalah apapun yang kita alami, kita dapat berdoa kepada Tuhan dan percayalah Tuhan mampu untuk menolong kita semua. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia ciptakan semuanya. Untuk itu, kita perlu percaya kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Adik-adik, sekarang ayat hafalan kita terambil di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Kakak bacakan buat kalian semua ya. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, di dalam ayat Alkitab ini dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkeinginan, itu akan terjadi. Untuk itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, sekali lagi kita katakan ayat hafalan kita pada hari ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Dadah!